Intro Kementerian BUMN mencopot Zulkifliza ini sebagai Direktur Utama PT PLN Persero dan digantikan oleh Politikus PDI Perjuangan Darmawan Prasojo. Keputusan itu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN 2021 yang tertuang dalam surat keputusan RUPS disampaikan oleh Menteri BUMN berlaku per 6 Desember 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Zulkifliza ini dinilai telah memimpin perusahaan dengan hati dan keikhlasan. Dilihat, selama 2019 hingga 2020, PLN memperbaiki kinerja keuangan. Amanah dalam mengelola PLN untuk bertahap dan tetap melayani serta meringankan beban masyarakat miskin dan tidak mampu saat pandemi COVID-19 mengisyaratkan beliau memahami komitmen yang diimban, ujar Erick. Sementara itu, untuk Direktur baru PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, Erick berpesan untuk melanjutkan transformasi energi untuk ditingkatkan. Darmawan Prasojo bukan orang asing di dunia energi Indonesia khususnya PLN. Sebelumnya, Darmawan menduduki posisi Wakil Direktur PLN sejak 2019. Tiga pendidikannya diraih dari Texas A&M University Amerika Serikat, yaitu gelar bachelor ilmu komputer, magister ilmu komputer, dan PhD di bidang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dirinya memulai karir di dunia energi saat 1995 hingga 1997 saat menjadi peneliti teknologi energi di BPPT. Setelah menamatkan kuliah doktoralnya di 2012, dirinya menjadi Direktur di Indonesia Center of Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012 hingga 2013. Dirinya sempat maju menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP. Namun gagal setelah perolehan suaranya kalah dari calon lain dari Dapil, Jawa Tengah 5. Tak tembus di Senayan, dirinya dipilih menjadi deputi satu kepala staf kepresidenan bidang pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional kantor staf kepresidenan. Kini, pria kelahiran Magelang 19 Oktober 1970 ini akan memimpin PLN. PR dari Erik Thauhir untuk meningkatkan transisi energi menjadi tantangannya sebagai PLN. Erik pun berpesan kepada Darmawan Prasojo, untuk melanjutkan upaya transformasi yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan. Transisi energi yang dilakukan PLN perlu dilakukan terobosan, sehingga tidak membebani negara dan masyarakat, ungkap Erik. Lalu, apa saja fokus kerja Darmawan ke depan? Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati